Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Dr. Dadang Kali ini kita akan membahas tentang fenomena tidak bisa mencium ataupun tidak bisa membau Nah ini di dalam istilah kedokteran disebut dengan anosmia Anosmia sendiri terjadi pada seseorang Dimana yang biasanya bisa mencium bau Bau-bau yang menyengat terutama misalnya bau kopi, bau badan Ataupun bau makanan-makanan tertentu Dan atau disertai dengan tidak bisa merasakan sensasi makanan Nah hal ini terkait karena sekarang ini masa pandemi Dan cenderung banyak sekali menanyakan tentang hal tersebut Kenapa kok saya tidak bisa mencium Kira-kira hal ini disebabkan oleh apa Nah ditanya apakah ada hal yang mendasari tidak ada Jadi gini anosmia itu kan tidak bisa mencium Ini terjadi pada beberapa kondisi Misalnya pada saat anda pilak, batuk pilak itu bisa banget Atau anda memiliki rinitis atau alergi pada hidup juga bisa Atau memiliki polip juga bisa Kalau ada ketiga ini insya Allah masih aman Bukan covid-19 Tapi kalau tidak ada, nah ini baru dicurigai Kenapa dicurigai? Karena gini Tidak semua anosmia dikatakan covid-19 Atau dengan kata lain Tidak semua covid-19 juga bergejala sebagai anosmia Tapi ada sebagian anosmia yang disebabkan karena covid-19 Karena virusnya menyerang dari saraf, pencium, atau pembau Atau nervus cranialis yang nomor 1 Atau nervus olfaktorius Nah jadi nervus ini dia berada di hidung sebagai sensor Ketika kita mencium bau, misalnya bau kopi Kemudian ini dihantarkan ke otak Otak memproses, oh ini bau kopi Nah terus dipersepsikan Terus kita bisa merasakannya Nah kemudian apa yang harus dilakukan jika seperti itu Jika tidak ada penyakit yang mendasari Sebaiknya Anda mengkonsultasikan diri ke dokter terdekat Jika dokter untuk menyarankan untuk melakukan swab test PCR Berarti memang Anda harus melakukan swab test PCR Kenapa? Karena biasanya ada riwayat-riwayat tertentu yang menjadi pertimbangan Apakah Anda mungkin menderita covid-19 Misalnya Anda memiliki kontak riwayat dengan pasien covid-19 Atau Anda memiliki faktor resiko terhadap itu Misalnya setelah bepergian Ataupun setelah berkurumun-kurumun Ataupun ada kontak di lingkungan Yang mungkin bisa terjadi penularan dari covid-19 ini Nah sehingga Anda harus memeriksakan diri ke dokter terdekat Kemudian apa yang harus dilakukan? Kemungkinan besar jika hanya anosmia biasanya hanya disuruh isolasi mandiri Apa yang dilakukan pada saat isolasi mandiri Adalah tetap mengisolasi diri sendiri Meminimalkan kontak dengan orang lain Dan juga tetap mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter Mungkin seperti itu dulu penjelasan tentang anosmia Jika ada pertanyaan Anda bisa tanyakan di DM Ataupun di kolom komentar Nanti bisa ditanyakan Kita akan jawab langsung Kita akan diskusi langsung Terima kasih Sekali lagi saya Dr. Dadang Semoga kita semuanya Dalam lindungan Allah SWT Dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT Selalu diberkai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih